Ada peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Iza az-zomat umatid dunia Wafiriwayatin Dinarun wadirhaman Nuziat minha haibatul islam Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wal nahyu anil munkari Hurimat alaihim barakatul wahyi Wa iza tasabat umati Sakatats min aynillah Tiga peringatan keras Tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat islam Diperingatkan oleh nabi kita Pertama Iza az-zomat umatid dunia Apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia Apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis Segalanya diukur dari sudut keduniaan saja Nuziat minha haibatul islam Maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama islam Hilang kehebatan islam Apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia Penyembah materi Nilai kita Keberadaan kita Tidak dihargai orang lain Orang memandang kita remeh saja Orang islam tidak ada apa-apanya Bayar saja Bisa dibeli Bisa diatur Bisa dikerjain Garap saja Nuziat minha haibatul islam Hilang dari mereka kehebatan islam ini Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia Dan menjadikannya sebagai tujuan Padahal dunia cuma alat Materi cuma alat Harta cuma alat Yang kedua Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar Maka hilanglah keberkahan wahyu Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita Kita baca Quran Kita tidak amalkan isinya Bagaimana hati tidak jadi mati Amar ma'ruf dan nahi munkar Ditinggalkan orang Hilang keberkahan wahyu Pada saat itu boleh jadi Quran ada Tapi cuma tinggal tulisan saja Islam ada Cuma tinggal sekedar nama saja Diseminarkan Disemposiumkan Dimuktamarkan Tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar Telah ditinggalkan orang Hilang keberkahan Quran Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang Nahi munkar tidak dilaksanakan orang Lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri Mana yang ma'ruf, mana yang munkar Tidak ada lagi patokan utama Kalau baik kata otaknya Dia kerjakan Tidak baik menurut otaknya Ditinggalkan Agamanya adalah otak Berhalaknya adalah akal Akhirnya umat kehilangan pedoman Tidak lagi jelas Mana batas yang ma'ruf Mana batas yang munkar Dalam kondisi sedemikian Akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai Paling celaka nantinya Yang ma'ruf malah dianggap munkar Yang munkar malah menjadi ma'ruf Peringatan ketiga dari Nabi Apabila umatku sudah saling berbantahan Apabila umatku sudah saling caci memaki Jatuhlah mereka dalam pandangan Allah SWT Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki Saling menjatuhkan Saling gasak Gesek Gesek Gosok Justru agama menganjurkan kita ini Saling asah Asih Asuk Kadang yang kita praktekan Kita ini saling Gasak Yang kedua Saling gesek Yang ketiga Saling gosok Gasak Gesek Gosok Kacau kita ini Saling menjegal kawan seiring Menggunting dalam lipatan Saling gosok Fitnah sana Fitnah sini Saling gesek Sikut kiri Sikut kanan Tidak perduduk orang lain Luka dan sebagainya Yang penting Dia bisa nangkring Jatuh kita dalam pandangan Allah Apabila umat sudah saling mencaci maki Ada peringatan dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Iza azomat umatid dunia Wapi riwayatin Dinarun wadirhaman Nuziat minha haybatul islam Saling menjegal kawan